Oh kan ngorak gitu musim corona Alhamdulillah Kita coba tampilkan Purpenya dulu ya Silahkan Pak Maipil Terima kasih 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 Datar Terima kasih 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 explore. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau belajar bersama-sama itu begini ya, Bapak-Ibu, enaknya. Seperti kemarin lah, ketika kita belajar yang webinar, yang sesi kemarin, yang Google Suite. Sebenarnya kan kita tidak asing dengan yang namanya dengan Google. Karena keseharian kita. Nah, ini mah khusus pribadi saja. Tapi kok ketika dibahas bersama-sama, oh ternyata banyak. Ada hal-hal yang belum kita explore. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini pun walaupun Bapak-Ibu sudah lah, sudah biasa dengan menggunakan kanva. Tetapi kita bisa menambah, oh ternyata ketika kita explore, banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat, bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu itu untuk membagi layout. Jadi misalnya ada satu kolom, dua kolom, dua kolom vertikal, dua kolom horizontal ataupun yang lainnya. Nah, kemudian memberi bingkai pada gambar, nih Bapak-Ibu. Ini kan kotak nih, Bapak-Ibu. Saya ingin bentuknya dalam bentuk bulat. Lingkaran, bukan bulat ya, lingkaran. Nah, ini tinggal misalnya Bapak-Ibu menambahkan bingkai. Nah, di sini tinggal di, tetap di elemen, ya Bapak-Ibu di elemen, kemudian ada bingkai. Nah, di sini bingkainya banyak nih Bapak-Ibu. Ada bentuknya lingkaran, bunga-bunga, dan sebagainya. Misalkan saya yang lingkaran dulu nih. Caranya seperti ini, Bapak-Ibu. Diklik dulu bingkainya, kemudian, ini kan tadi foto ya, fotonya, bentuknya kotak. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke bingkai. Nah, seperti ini. Jadi, bentuknya kotak. Jadi, bentuknya jadi lingkaran. Nah, misalkan yang mencoba lagi yang ini, bunga-bunga. Harus punya dulu foto yang tadi ya. Ya, kan seperti ini. Dicontoh lagi. Oh, saya pengennya yang apa ya? Oh, yang ini aja deh. Nah, yang ini. Biar ada beda sedikit. Ada filmnya. Oke. Ini tinggal dimasukkan saja ke sini. Ini drag saja. Oke. Seperti ini. Tapi nggak kelihatan ya semuanya. Oke. Kita balikin lagi aja ya. Dalam bentuk bulat dan lingkaran. Atau misalnya dalam bentuk yang lain. Ini banyak Bapak-Ibu. Silahkan di-explore di sini ya. Banyak. Nah, di sini. Misalkan. Jadi, tinggal di-drug saja ke sini. Seperti itu ya Bapak-Ibu untuk menambahkan bingkai. Nah, selanjutnya. Untuk menggunakan berbagai bentuk. Nah, ini ya. Menggunakan berbagai bentuk. Jadi, di menu elemen ini pun ada yang dinamakan dengan bentuk di sini. Jadi, Bapak-Ibu tidak usah mencari kemana-mana. Mencari lagi. Di sini sudah ada nih. Kalau misalkan Bapak-Ibu ingin menambah bentuk ini apa sih? Lingkaran. Atau misalnya kotak. Itu tinggal dipilih saja. Bintang. Tinggal dipilih saja. Seperti ini. Nah, kok bintangnya biru? Bintang itu kuning, Bu. Bisa nggak dirubah warnanya? Ini tinggal di-klik di sini. Nanti kan terlihat di sini ada warna biru nih. Bapak-Ibu ya. Tinggal di-klik saja. Silahkan Bapak-Ibu ingin mengubah warna. Misalnya menjadi kuning. Nah, jangan kuning lah. Di sini kan latarnya kuning ya. Merah. Nah, jadi merah. Seperti itu Bapak-Ibu ya. Jadi bisa dirubah warnanya untuk bentuk ya. Merubah warna bentuk. Oke, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu menggunakan baris. Nah, biasanya ketika Bapak-Ibu membuat apa ya, membuat infografis. Tentunya ini ingin dibuatkan garis misalnya ya. Nah, ini untuk membuat garis juga di sini masih di menu elemen ya Bapak-Ibu. Nah, di sini ada garis. Jadi ada berbagai bentuk garis di sini. Silahkan Bapak-Ibu dipilih sesuai dengan keinginannya ya. Garisnya yang mana? Yang estetik gitu ya. Misalnya, di sini misalnya saya garisnya yang ini aja lah. Nah, di sini. Saya ingin memisahkan antara gambar dengan judul. Oke, ini. Ini bisa ditarik di perbesar, Bapak-Ibu ya. Di perbesar seperti ini. Ataupun di, kalau garis mah nggak apa-apa di benyeng juga ya Bapak-Ibu ya. Ini ya untuk seperti ini. Nah, ini untuk warnanya juga kita bisa rubah. Ini kan ada tiga warna nih Bapak-Ibu. Saya ingin misalkan merubah warnanya jadi yang itu kuning. Misalkan yang ini biar berwarna-warni menjadi merah. Misalnya yang biru. Jadi, kalau tidak ada Bapak-Ibu bisa menambahkan warna baru di sini. Misalnya ya. Seperti itu. Nah, ini jadi ini. Misalkan yang biru jadi. Seperti itu. Bapak-Ibu untuk menambahkan garis. Oke, selanjutnya Bapak-Ibu kita akan mencoba untuk menggunakan ilustrasi. Ilustrasi. Nah, kalau ilustrasi itu sangat diperlukan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu bisa langsung mencarinya di sini. Ketika kita akan membuat misalnya media pembelajaran terkait profesi. Profesinya apa nih? Polisi. Nah, polisi misalnya. Polisi ya. Nah, berarti kan harus ada gambar polisi ya Bapak-Ibu. Nah, ini ilustrasinya seperti apa. Tinggal misalnya di sini sebenarnya di bawah banyak nih Bapak-Ibu ya gambar-gambar ilustrasi ini misalnya terkait dengan virus corona ada dokternya gitu ya. Kemudian dedaunan. Nah, tapi Bapak-Ibu juga bisa mempermudah dengan mencari di tombol pencarian ini. Misalnya terkait dengan oh yang tadi ya, polisi. Nah, oke. Polisi. Nah, ini. Oh, ya. Nah, di sini Bapak-Ibu kalau ada yang tanda ini pro. Nah, ini pro berarti tidak bisa. Bisa, tapi nanti akan ada ini. Akan ada watermarknya. Nah, kalau misalkan yang gratis nanti tidak. Nah, ini ya. Ini Bapak-Polisi nya. Jadi, seperti itu Bapak-Ibu. Jadi, untuk mencari ilustrasi, gambar ilustrasi itu bisa di sini. Apapun itu. Misalnya, corona. Misalnya tentang corona. Nah, ini banyak nih. Tentang virus corona-nya di sini. Tinggal dituliskan saja di sini sangat banyak sekali icon-icon ilustrasinya. Nah, seperti ini ya Bapak-Ibu. Ini tinggal diinkan saja. Corona. Oke, seperti itu ya Bapak-Ibu. Baik. Sama Bapak-Ibu untuk mengubah warnanya. Juga ini nanti tinggal dirubah saja di yang atas. Oke. Nah, kemudian Bapak-Ibu. Nah, ini ya explore yang terakhir nih. Saya akan mencoba untuk membuat bagan. Ternyata di infografis juga. Di kanva ya. Di kanva itu. Misalnya Bapak-Ibu ingin menyajikan sebuah data. Sebenarnya bisa ada dua cara ya Bapak-Ibu dengan misalkan membuat gambarnya atau bagannya itu di luar. Misalkan dibentuk g-page. Nanti bisa diunggah ke sini. Bisa menggunakan unggahan. Kemudian dipindahkan ke infografis. Tetapi ketika Bapak-Ibu akan membuat langsung, itu juga bisa Bapak-Ibu. Nah, caranya adalah memilih bagan. Di sini Bapak-Ibu ya. Membuat bagan. Ini ada tulisan bagan. Nah, di sini tinggal di-klik bagan. Nah, nanti Bapak-Ibu akan muncul di sini berbagai bentuk bagan. Berbagai bentuk bagan. Nah, di sini tinggal dipilih saja. Saya akan mencoba untuk mensimulasikan tiga bentuk. Nah, ini tiga bentuknya. Yang pertama, piktogram. Nah, di sini ya. Piktogram itu kalau misalnya Bapak-Ibu ingin membuat atau menyampaikan suatu pesan, gitu ya, melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik. Keadaan fisik seseorang. Nah, misalnya nih Bapak-Ibu, saya ingin membuat apa ya, 2 dari 10 anak, misalkan 2 dari 10 anak di kelas A itu mengerjakan PR, misalkan. Eh, bukan 2, tidak mengerjakan PR, misalnya seperti tidak mengerjakan tugas. Nah, ini tinggal ditambahkan saja ke sini, Bapak-Ibu ya. Nah, ini tinggal ditarik saja. Nah, ini kan bentuknya anak ya, Bapak-Ibu. Nah, bentuknya anak. Saya akan berubah merah ya. Misalkan merah. Nah, ini merah, yang ini abu-abu. Nah, untuk mempermudah, untuk merubahnya, nah, Bapak-Ibu di sini, di sini banyak bentuknya nih. Nah, ini ada bayi, ada yang lainnya ya di sini. Atau misalkan bentuknya bintang juga bisa. Nah, ini kalau tadi kan bicaranya tentang anak ya. Nah, kita bisa merubahnya, Bapak-Ibu, misalkan 2 dari 10 ya. Nah, ini item yang terisinya, 2 misalkan di sini. Tinggal dirubah saja, Bapak-Ibu, di sini. Tinggal ditulis saja 2. Nah, di sini berarti 2 dari 10 anak di sini adalah tidak mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Ya, itu bentuknya piktogram. Kalau misalnya bentuknya, saya ingin membuat bagan. Nah, di sini ya. Bagannya diagram batang. Nah, ini diagram batang. Silakan Bapak-Ibu pilih salah satu, misalnya. Nah, tinggal di drag saja. Nah, ini kan terlalu besar ya, Bapak-Ibu. Ini tinggal di perkecil saja. Nah, ini untuk merubahnya seperti apa? Di sini, di sebelah kiri, Bapak-Ibu, ada yang bisa di-edit nih. Item 1 sampai dengan item 5. Kemudian, Bapak-Ibu juga bisa mengubah bagannya. Misalkan mau diagram batang biasa. Kalau diagram batang bertumpuk yang ini. Kalau diagram batang biasa itu seperti ini. Ini Bapak-Ibu ya. Diagram batang biasa. Nah, kalau misalkan saya, misalkan bagan yang bertumpuk ya. Nah, ini untuk itemnya, Bapak-Ibu, ini bisa disesuaikan. Saya ingin membuat misalnya, apa ya? Data misalkan penjualan gorengan. Tidak berhubungan dengan pendidikan. Penjualan gorengan dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Misalkan ada yang di sini, apa, pisang goreng, comro, sama satu lagi, gehu, misalnya seperti itu. Misalkan di sini tinggal ditulis saja, Senin, disesuaikan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kan sampai Jumat nih kalau yang di sana. Tinggal ditambahkan saja, Bapak-Ibu. Sabtu. Di sini, tinggal dituliskan saja, Sabtu. Oh, Ahad ya. Ada satu lagi, Ahad. Minggu. Minggu. Oke. Nah, seperti ini. Ini tinggal ditambahkan saja, nilai-nilainya. Dua tiga, misalnya dua empat. Di sini dua enam, dua tujuh, sini sembilan, sepuluh. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Sepuluh. Oke. Nah, untuk merubah. Nah, di sini kan terlalu besar ya tulisannya, Bapak-Ibu. Jadi, tinggal dirubah saja. Misalnya, jadi dua belas. Atau lebih perjelas lagi seperti ini. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ini untuk, misalnya, untuk membuat diagram batang. Satu lagi yang akan saya coba simulasikan, yaitu membuat diagram Pai. Atau diagram lingkaran ya, Bapak-Ibu ya. Nah, visualisasi data dalam lingkaran. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Biasanya kita ingin menampilkan data dalam bentuk prosentase. Seperti itu ya, Bapak-Ibu. Kita bisa menggunakan diagram Pai. Nah, ini contohnya. Nah, kita tinggal ditarik saja, Bapak-Ibu. Tentunya nanti Bapak-Ibu data-datanya itu sudah siap ya, Bapak-Ibu yang akan dituliskan di sini. Di infografis ini. Nah, ini seperti yang tadi sama, Bapak-Ibu. Tinggal merubah, mengedit saja di sini. Misalnya, prosentase jumlah guru yang mengikuti kegiatan corona. Misalkannya dari sesi 1 sampai dengan sesi 6. Misalkan ada di Jawa Barat itu berdasarkan ginjang. Nah, misalkan di sini ada SD berapa orang. Misalkan ada 100 orang. Untuk SMP, ada 50 misalnya. SMA, sini ada 20. Misalkan untuk SMK, ada 10. Nah, ini yang tidak terpakainya bisa kita hapus, Bapak-Ibu. Seperti ini. Jadi, nanti secara otomatis ini akan menjadi prosentase. Seperti itu ya, Bapak-Ibu. Nah, ini bisa dirubah juga untuk font-nya, Bapak-Ibu. Seperti itu. Oke, Bapak-Ibu itu yang kita eksplor ya. Nanti untuk, karena waktu ya, untuk yang lainnya juga kita bisa eksplor. Baik. Nah, kita akan mencoba, Bapak-Ibu, untuk membuat, untuk membuat secara keseluruhan nih, Bapak-Ibu ya. Tapi kita mencoba untuk menggunakan template yang sudah ada di sini. Kalau tadi misalnya Bapak-Ibu ingin membuat dari dasar, berarti seperti tadi, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu memilih background-nya dulu, kemudian memilih layout-nya akan seperti apa, kemudian memilih icon-icon-nya, kemudian menentukan tata letaknya, seperti itu. Itu bisa dibuat dari dasar. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak-Ibu, aduh, saya pengennya yang sudah ada saja lah, itu ya template-nya yang sudah disediakan. Nah, ini tinggal diklik di template ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian silakan Bapak-Ibu untuk memilih template-nya. Nah, di sini banyak template-nya ya, Bapak-Ibu ya. Sampai ke bawah, disesuaikan dengan misalnya nanti tujuannya apa, pas-nya yang mana nih. Kalau menggunakan template itu harus bisa dipas-paskan lah istilahnya seperti itu. Nah, saya coba contohkan ya, Bapak-Ibu. Saya mencoba yang ini. Nah, ini. Nah, tentunya nanti Bapak-Ibu harus disesuaikan di sini. Ini template-nya ini tinggal bisa dirubah-rubah saja, Bapak-Ibu ya. Karena misalnya tadi saya itu di desainnya, desainnya itu kita akan membuat terkait dengan topik bangun datar. Bangun datar ya, Bapak-Ibu. Nah, ini saya coba contohkan, saya sudah membuat desainnya juga. Bentar ya. Saya sudah membuat desain untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan infografisnya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Bu Resti, sudah berubah ke web belum? Sudah. Nah, ini saya contohkan ya. Kita akan coba membuat satu keseluruhan terkait dengan infografis sampai produknya jadi. Mudah-mudahan 15 menit selesai. Karena kalau desainnya sudah ada, nanti untuk membuat infografisnya juga itu cepat ya, Bapak-Ibu. Kita akan coba. Nah, ini ya yang tadi saya. Topiknya bangun datar. Nah, pertanyaan utamanya, keliling dan luas bangun datar. Keliling dan luas bangun datar. Nah, ini saya jawab. Nanti yang dimasukkan ke infografis itu adalah jawabannya. Nah, ini ya. Keliling, bangun datar adalah luas, bangun datar adalah. Jadi, saya mulai dengan definisi. Definisi keliling dan definisi luas. Nanti, ini kalau kurang sesuai IED ya, Bapak-Ibu tulisannya nanti disesuaikan saja. Kemudian, pertanyaan pendukung. Nah, ini pertanyaan pendukung. Itu adalah yang menjelaskan, yang memperjelas dari pertanyaan utama. Jadi, yang tadi ya, Bapak-Ibu, ada keliling dan luas perseginya seperti apa? Nah, ini saya jawab. Jadi, ada keliling dan luas persegi, luas persegi. Keliling persegi panjang, luas persegi panjang. Keliling segitiga dan luas segitiga. Ini sudah disiapkan. Nah, ini yang nanti akan dimasukkan ke infografis. Nah, kemudian pertanyaan menyelidik itu adalah yang menambahkan wawasan. Kalau saya pilih di sini, refleksi saja. Refleksi bagaimana pemahaman anak-anak. Kemudian, jangan lupa terkait dengan referensinya dari mana. Seperti itu ya. Ayo kita coba, Bapak-Ibu, kita masukkan ke dalam infografis ya. Nah, di sini. Tentunya ini harus disesuaikan. Nah, ini harus dibuang saja ya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini tinggal diklik saja. Misalkan, keliling dan luas bangun datar. Ini tinggal dihapus ya, Bapak-Ibu. Ini kita sesuaikan misalkan 36. Nah, kalau putih kan tidak terlihat ya, Bapak-Ibu. Kita coba warnanya jadi hitam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Bapak-Ibu kita akan menambahkan yang tadi, pengertian yang tadi. Nah, untuk teks, nah di sini. Bapak-Ibu bisa, seperti tadi ya, bisa menggunakan yang ada di sini, ataupun, ah sudah aja nih, saya coba yang pakai yang ada di sini, misalkan. Tinggal di-copy saja, Bapak-Ibu. Di atas. Nah, ini saya ingin menggunakan font yang sudah ada di sini. Karena konsistensi font juga itu harus diperhatikan, Bapak-Ibu ya. Nah, ini coba saya hapus yang bawahnya. Nah, saya akan coba kopikan saja di sini. Misalkan yang ini ya. Nah, ini terkait dengan definisinya. Nah, ini tinggal dipilih-pilih saja, disesuaikan. Nah, kita, oh ini belum simetris ya, misalnya belum simetris. Kita coba percantik. Misalkan untuk ukurannya kita pakai 24. Terlalu besar. 20. 22. Seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian Bapak-Ibu juga bisa merubah-rubah posisi. Nah, seperti ini. Apakah akan di center, atau di kiri, atau di kanan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini misalnya sudah yang untuk pertanyaan utamanya di sini. Jadi, kita mulai dengan definisinya. Oh, saya ingin menambahkan untuk mempercantik judul. Nah, misalkan saya akan menambahkan kotak. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa menambahkan bentuk. Nah, tadi kan sudah kita explore ya, Bapak-Ibu. Jadi, explore tadi adalah menjadi bekal, Bapak-Ibu, ketika membuat, apa ya, membuat, membuat ini ya, membuat pasprungnya lah, kalau bahasa mudah nama. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu ya. Oke. Saya akan membuat ini supaya lebih cantik. Kita buat yang membedakan antara judul dengan yang di bawahnya. Oke. Karena ini bangun datar, coba saya akan menambahkan, misalnya, apa ya, ini teh, gambar ya, gambar di sini. Nah, ini, misalnya, karena ini terkait dengan keliling dan luas bangun datar, saya akan mencari ilustrasi segitiga, misalkan. Segitiga, tapi ada perseginya juga, misalnya seperti itu. Nah, ini nih. Ini ya, ada yang gratis nih, Bapak-Ibu. Saya akan coba di sini, jadi latar nih. Ini kan, Bapak-Ibu menumpang ya. Nah, ini bisa dirubah transparansinya. Nah, ini jadi, dijadikan sebagai latar. Nah, ini untuk mempercantik lah. Bapak-Ibu bisa lebih cantik ya, Bapak-Ibu. Oke, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini saya ubah menjadi 22, kemudian warnanya hitam legam. Oke, nah, sekarang masuk ke pertanyaan pendukungnya kan, Bapak-Ibu ya? Di sini udah pertanyaan utamanya. Nah, kemudian kita akan coba, misalnya, di sini adalah keliling dan luas persegi yang pertama ya. Nah, ini keliling dan luas persegi. Ini kita coba untuk warnanya hitam. Oke, nah ini tinggal di, tinggal dikopikan saja, Bapak-Ibu ya. Di sini kan, keliling persegi, misalnya yang ini. Nah, kita sudah, bukan ya, sudah bikin. Nah, ini keliling persegi. Seperti ini jawabannya sudah ada. Jadi, cepat Bapak-Ibu kalau jawabannya sudah ada. Ulangi, ulangi, ulangi. Nah, ini keliling persegi. Misalkan di sini, bentar. Keliling persegi dulu ya. Keliling persegi. Nah, ini tinggal di, baru dikopikan jawabannya. Seperti ini. Kita coba ditambah saja. Besar hurufnya. Kemudian jadikan di bawah. Nah, seperti ini ya. Yang ini juga, kita lebih cantik di bawah. Oke. Oke. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Nah, yang selanjutnya Bapak-Ibu, untuk konsistensinya. Jadi, Bapak-Ibu bisa, misalnya, untuk meng-copy saja yang sudah ada di sini. Saya salah. Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, yang ini kita copy. Kita copy. Nah, ini tinggal di bawahnya saja, Bapak-Ibu. Nah, ini kita akan buat, misalkan, yang tadi kelilingkan di sini, berarti di sini luas. Luas persegi, kita copy-kan lagi. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini gambarnya masih belum sesuai, ini Bapak-Ibu. Jadi, kita misalnya sudah mempersiapkan gambar yang tadi kita unggah. Misalnya, dari perangkat kita sudah menyiapkan, misalnya, aset visualnya sudah kita siapkan. Sudah kita siapkan untuk, apa tadi, persegi, ya. Nah, persegi. Nah, nanti tinggal di-click, misalkan, tinggal di-open. Seperti itu, ya, Bapak-Ibu, ya. Tinggal ditambahkan, gitu ya. Tinggal ditambahkan, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, ini ya, sudah saya tambahkan. Ini tinggal di-dragge saja, kemudian tinggal disesuaikan. Ini gambarnya. Seperti itu. Ini tinggal ditambahkan, di-percantik saja. Ini tata letak. Ini yang dinamakan dengan tata letak itu, ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini bisa terkait dengan persegi panjang. Misalkan keliling dan luas persegi panjang. Persegi panjang, ya. Ini, oke. Nah, ini kita hapus saja, ya, Bapak-Ibu. Kita hapus saja. Kita pakai, kita pakai yang di atas, ya, supaya konsisten. Ininya tulisannya. Jadi, untuk konsistensi tulisan, kita tinggal meng-copy saja. Keliling persegi panjang, seperti ini, ya. Kita tinggal copy-kan saja, misalnya. Kemudian, untuk luas persegi panjang, kita tinggal copy-kan saja. Oke, ini luas perseginya, ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa sambil mencoba juga, ya, biar nanti bisa langsung aplikatif. Kalau yang sudah, nanti boleh di-share ke temannya. Nah, ini kan persegi panjang, nih. Tinggal diubah ininya jadi persegi panjang. Oke. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu. Oke. Segitiga, ya. Nah, ini keliling dan luas, segitiga. Keliling dan luas, segitiga. Misalnya, seperti ini. Oke, kita juga tinggal hapus saja. Yang ini, kita akan pinjam yang atas. Eh, salah. Keliling segitiga. Nah, ini sudah benar, ya, Bapak-Ibu, rumusnya, ya. Keliling segitiga. Nah, ini di sini kan Bapak-Ibu guru semua. Jadi, saya juga mencoba untuk mengaplikatifkan sesuai dengan bahan belajar, ya, Bapak-Ibu. Kalau ada salah-salah sedikit terkait dengan materinya, mohon dimaafkan. Seperti ini. Nah, ini terkait dengan luas, ya. Tadi. Luas, misalnya. Luas, segitiga. Nah, oke. Nah, nanti Bapak-Ibu untuk tata letaknya bisa dirapihkan lagi, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, misalnya, ini kan pas, ya, untuk templatenya, gitu. Makanya nanti Bapak-Ibu ketika membuat atau memilih template, gitu ya, itu harus disesuaikan. Ini sudah sesuai atau belum. Nah, ini contohnya yang tadi, refleksi. Refleksi, misalnya, saya sudah menyiapkan juga refleksinya di sini. Tinggal dituliskan. Di sini kan warnanya putih. Kita ubah menjadi warna hitam. Kita bold, ya, di sini. Ini bentuknya refleksi. Nah, gitu. Oke. Kalau refleksi apa, nih, ininya, ilustrasinya? Contohnya berarti evaluasi, gitu ya. Evaluasi, misalnya, evaluasi. Evaluasi, nah, ini. Kalau yang ini, yang bagus-bagus juga bisa, Bapak-Ibu, ya. Tapi nanti itu pro. Kalau pro itu tidak masalah. Hanya ada ininya aja, hanya ada watermarknya aja. Kalau digunakan juga nggak masalah. Nah, seperti itu. Nah, kita tambahkan di sini referensi, ya. Oke, kita tambahkan referensi saja. Oke, seperti ini. Selesai, Bapak-Ibu. Butuh berapa menit? 10 menit, ya, membuat ini. Tapi, yang tadi, Bapak-Ibu, dengan syarat bahwa naskah kita itu sudah ada. Itu sudah siap. Nah, ini saya sudah membuat satu infografis terkait dengan, misalnya, keliling dan luas bangun data. Nah, bagaimana cara mengunduhnya, nih, yang terakhir, nih, Bapak-Ibu? Cara mengunduhnya. Cara mengunduhnya adalah di sini, Bapak-Ibu, ada tombol ini, nih. Tombol panah ke bawah ada garisnya. Tinggal diklik, misalnya, nah, di sini tinggal dirubah saja, misalnya, mau bentuknya apa. PNG, JPEG, PDF, atau cetak PDF. Atau video MP4 juga boleh. Nah, tinggal, misalkan, di JPEG, misalkan saya. Tinggal klik unduh saja. Nah, kalau misalkan, ini untuk semuanya, ya. Unduh, untuk semua, apa ya, untuk semua halaman. Oke, seperti itu, Bapak-Ibu. Kalau misalnya, nih, Bapak-Ibu, ini tinggal di-start download saja. Nanti tinggal dicari foldernya ada di mana. Nah, ada di sini. Nah, ini contohnya, misalnya, tadi kan ada dua, ya, Bapak-Ibu, ada dua halaman. Kalau bentuknya JPEG itu nanti dipisah-pisah. Dipisah-pisah. Oke. Nah, ini misalkan, tadi, apa ya, namanya? Dua JPEG. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, sebentar ya. Kita lihat, nih, hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya seperti ini yang tadi kita buat. Seperti itu, Bapak-Ibu. Tapi kalau misalnya, Bapak-Ibu bisa juga dianimasikan yang ini, Bapak-Ibu, ya. Mana ya, tadi. Oh, ini, nih. Oke. Kita akan buat, dianimasikan yang ini, nih. Coba saya hapus dulu yang ini, ya, Bapak-Ibu. Ini cara menghapus halaman juga. Bisa, nih, Bapak-Ibu. Cara menghapusnya diklik, kemudian tinggal dihapus halaman. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini bisa bergerak, nih, Bapak-Ibu, dianimasikan. Tinggal diklik animasi. Nah, di sini, ya. Diklik animasi. Nah, nanti misalnya, kalau yang tadi, misalkan bentuknya animasi, nanti Bapak-Ibu bisa membuat dalam bentuk MP4, ya. Nah, seperti ini, misalnya. Oh, nanti bentuknya munculnya seperti ini. Kalau tambah, ya. Kalau raise, misalkan seperti apa? Oh, bentuknya seperti itu. Nah, kalau ini, bentuknya seperti ini. Nanti Bapak-Ibu mengunduhnya. Nah, ini bisa ditentukan second-nya, Bapak-Ibu, pengaturan waktunya. Misalkan hanya tiga detik saja selesai. Nanti ketika diunduh, Bapak-Ibu, misalkan video MP4, tinggal diunduh. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu menggunakan yang tadi, ya. Apa ikonnya itu? Premium. Ini saya coba. Yang Premium. Yang ini. Ini kan Premium, ya. Nah, ini Premium. Jadi, ada watermark-nya di sini. Ada watermark Canva. Nah, nanti ketika mengunduhnya pun, Bapak-Ibu akan berbeda. Sedikit lagi, ya, Bu Resti. Habis ini sudah. Nah, ini yang tadi, ya, Bapak-Ibu, saya ingin memperlihatkan. Yang tadi, yang bentuknya animasi. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Untuk animasi. Jadi, kalau tadi bentuknya statis, kalau ini bentuknya animasi, jadi ketika muncul itu akan ada tampilan seperti ini. Oke, satu lagi, Bapak-Ibu, terakhir sebelum kita selesaikan. Nah, untuk yang tadi, ya. Kalau misalkan berbayar untuk menggunakan ikon yang berbayar, nanti unduhannya itu ketika kita klik, nah, nanti akan ada ini, keterangan ini. Satu kali gambar premium. Nah, kalau misalkan Bapak-Ibu tetap nggak apa-apa pakai yang premium, tapi ada watermark-nya, kita nggak mau membayar, gitu. Tinggal di sini, diklik di sini, nih. Kecil, sih, ya, tapi dapat kelihatan. Unduh draft dengan watermark gratis. Tinggal diklik. Nah, kemudian sama, nanti akan terunduh. Baik, Bapak-Ibu, itu mungkin ya, karena kalau misalnya, kalau materi ini sebenarnya, Bapak-Ibu, kalau secara konsep itu hanya bisa dibaca. Tetapi kalau misalnya untuk lebih mantapnya lagi, itu harus dipraktekan. Jadi, mudah-mudahan setelah sesi ini, Bapak-Ibu bisa mempraktekan secara mandiri, sehingga nanti bisa di-aplikatifkan di dalam pembelajaran. Baik, itu saja Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemanfaatan media infografis dalam pembelajaran. Jadi, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, dicoba, ya, Bapak-Ibu, dicoba, dimanfaatkan, sehingga ini nantinya bisa bermanfaat, ya. Baik, itu saja mungkin Bu Resti yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga sudah jam 11, ya, Bapak-Bapak juga sudah nantinya bersiap-siap untuk ke masjid. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rini, untuk sharing ilmunya. Bapak-Ibu, kita beri applause dulu untuk Bu Rini. Ya, saya keperanggung, Icon. Ya, saya ternuhun. Ya, Bapak-Ibu, tampaknya waktu tidak memungkinkan untuk kami me-pon pertanyaan, walaupun tadi dalam praktek sudah ada beberapa yang berjawab, ya, karena seperti misalnya bagaimana mengembalikan gambar yang sudah terlanjur ditarik, atau apa, di buat animasi itu seperti apa. Ya, kalau Bapak-Ibu merasa terlalu cepat, nanti ada di ini, ya, Bapak-Ibu, ya, bisa diulang-ulang di YouTube LPMP Jawa Barat. Jadi, rekaman kegiatan kita ini akan kita upload di YouTube-nya LPMP, ya. Mungkin begitu, ya, Bapak-Ibu. Terakhir, mungkin ada closing statement dari Bu Rini. Oh, ya. Ya, mungkin kalau dari saya, Bapak-Ibu, jadi, intinya ketika kita ingin membuat media, yang pertama adalah tentukan tujuannya dulu. Karena nanti ketika kita membuat satu media, ya, itu bisa dievaluasi manfaat atau tidaknya, itu tergantung dari tujuan kita, tujuan dari pencapaian kita. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, keberhasilan satu media, mungkin tentunya nanti bisa dirasakan oleh anak didik kita, ya, Bapak-Ibu, ya, apakah media yang kita buat itu berhasil atau tidak. Nah, sebenarnya untuk menguji cobakan media ini, kalau untuk guru, ya, untuk guru itu nantinya lebih jauhnya bisa dijadikan sebagai bahan pengembangan profesi, Bu Resti, ya, kalau misalkan nanti bisa lebih jauh, misalkan di, inilah, gitu ya, lebih diulik, gitu. Nanti dengan media ini, dengan mempelajari, siswa mempelajari media ini, misalkan itu akan berhasil atau tidak, itu bisa dijadikan sebagai sebuah tulisan. Terakhir, Bapak-Ibu, saya ingin meminta kesediaan Bapak-Ibu, ini untuk bahan survei kita saja, survei pribadi saja. Jadi, Bapak-Ibu, nanti saya akan men-share link, men-share link, silakan di chatroom, silakan Bapak-Ibu isi. Nah, itu silakan, ini hanya sedikit saja, atau linknya itu, pertanyaan-pertanyaannya sedikit, nanti Bapak-Ibu bisa, sambil mendengarkan Bu Rina, bisa meng-share link. Itu mungkin, Bu Resti, sekali lagi mohon maaf, jika ada hal yang kurang berkenaan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ya. Bermanfaat sekali, Bu Rini. Banyak yang di kolom chat mengatakan, ya, apa yang di-share, ada yang baru juga, baru tahu, dan sebagainya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Baik, Bapak-Ibu, kita akan segera mengakhiri kegiatan kita. Monitor, Bu Rina. Halo, Nih. Halo, halo, halo. Ya, oke. Ya, selanjutnya, kegiatan akan ditutup secara resmi, oleh Penang Jawa Bagian Akademi Kegiatan Corona ini, di seri ke-6, seri terakhir, untuk periode ini. Mangga, kepada yang terhormat, Ibu Dr. Rina Mutakinah, saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator, Ibu Resti, dan Ibu Narasumber, Ibu Rini, yang sudah mengoparkan kegiatan seminar kita kali ini. Dan yang terhormat, Bapak Kepala, mungkin sedang tidak hadir ya, dan Bapak-Ibu Koordinator Fungsi, juga Bapak-Ibu, juga Bapak-Ibu Koordinator WP, Koordinator PTP, juga teman-teman WP, PTP, Bapak-Ibu Panitia, yang sudah banyak membantu selama kegiatan kita, selama 6 kali pertemuan seminar web, seperti ini. Dan tidak lupa juga Bapak-Ibu Narasumber, yang sudah sejak tanggal 8, ada Pak Idris, ada Ibu Dida, ada Ibu Rini, ada Ibu Resti, ada dari tim DRB, Ibu Ratna Sari, Ibu Neni Rohaini, Ibu Dini juga sebagai moderator, Ibu Vivi, yang sudah membantu, dan suksesnya kegiatan kita. Kami juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu yang begitu antusias mengikuti kegiatan ini, dari mulai seri ke-1 sampai ke-6 ini. Kami merasa banyak sekali kekurangan yang sudah kami lakukan, dan terima kasih atas segala masukannya, dan mohon maaf sekali lagi kepada Bapak-Ibu yang sebelumnya belum pernah mendaftar, tetapi hadir ya di setiap kegiatan serial webinar ini, tetapi dengan sangat kecewa menyampaikan kepada kami tidak mendapatkan sertifikat. Nah, itu yang kami sangat menyusahkan sekali, karena memang mekanismenya dibuat seperti itu, jadi Bapak-Ibu untuk bisa menjadi peserta di dalam setiap serial webinar yang kami selenggarakan, Bapak-Ibu itu harus terdaftar ya, mendaftarkan diri, melalui link yang sudah kami sediakan, itu sudah kami sebarkan di tanggal 6 sampai 10. Dan kemarin ketika kami evaluasi, kenapa banyak sekali Bapak-Ibu yang sudah gabung hadir di setiap webinar, tetapi tidak mendaftarkan diri gitu ya. Nah, Bu Rini, Bu Resti, kami sudah evaluasi, dan ini ternyata link yang tersebar di setiap grup yang disebarkan oleh teman-teman guru lainnya, atau pengawas lainnya, atau kepas sekolah lainnya, itu terlambat disampaikan hanya link Zoom-nya saja, link Zoom dan Youtubenya saja, tanpa menyematkan link pendaptaran gitu ya, sehingga dengan kecewa tidak bisa gabung dan komplain kepada kami. Tapi terima kasih ini sebagai evaluasi bagi kami semua, dan terima kasih juga atas masukannya, bahwa dari sekian webinar yang kami selenggarakan, ternyata di setiap webinar itu, Bapak-Ibu mengharapkan berdasarkan survei untuk webinar ke depannya, Bapak-Ibu mengharapkan materi-materi yang berkaitan dengan media dan mode-mode pembelajaran gitu ya. Dan ini mungkin lekat sekali nih dengan teman-teman di jabatan fungsional PTP, tentunya ya siap-siap, nanti akan kami undang lagi menjadi narasumber untuk kegiatan webinar gitu ya. Nah, demikian Bapak-Ibu, dengan segala hormat dan izin dari Allah SWT, hari ini hari Jumat, mohon maaf atas kepelambatan ya. Dengan ini kami akan menutup kegiatan webinar serial Corona, kelas online interaktif oke dan atraktif ini, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ke depan kita akan menyelenggarakan webinar ini lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Kita tunggu lagi nanti kehadiran Bapak-Ibu sekalian untuk program-program kami selanjutnya. Sekali lagi, berarti-berarti maaf untuk segala kekurangan melalui topik kehidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, maaf ya. Saya tadi jalan-jalan dulu ini. Mana itu? Ya, duka itu itu kunau. Jumat atas rusuh badaya. Ya, terima kasih. Untuk dokter atas penutupannya. Halo? Ya, lanjut. Ya, oke. Berarti kedengeran. Ya, terima kasih Bapak-Ibu. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan ya. Sehingga TNL PMP diberikan kemampuan untuk melayani semua kebutuhan Bapak-Ibu. Khususnya dalam konteks penjaminan untuk pendidikan ya. Jangan lupa ya Bapak-Ibu ya. Sistem penjaminan untuk pendidikan masih tetap kita jalankan walaupun di masa apapun, di kondisi apapun insya Allah ya. Bapak-Ibu, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Bapak-Ibu, tidak ada yang lebih berharga sekarang daripada kesehatan kita ya. Tentu saja ya. Mudah-mudahan Corona cepat berlalu. Jangan didoakan panjang umur saat ulang tahun. Insya Allah kita dapat memetik semua hikmah dari semua kejadian. Dari saya, atas nama lembaga, mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu yang sudah setia mengikuti kegiatan kami. Terakhir, kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ash'adwa la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Mayfield. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala.